Ya tadi malam saya nginepnya di rumah menteri, rumah menteri PUPR, rumah dinas menteri PUPR. Dan ya pagi sangat indah sekali, kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali. Dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Yang kedua untuk persiapan 17-an sudah hampir final, enggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara semuanya, sudah enggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Artinya untuk yang tahap satu sudah berapa persen untuk konstruksi semua? Untuk yang tahap satu, tahap pembangunan sudah berapa persen? 80-an persen. Jadi kita melihat juga di interior, eksterior semuanya. Sudah. Dalam proses semuanya dan. Insya Allah selesai, selesai. Pak tadi setelah melihat kantor, apakah Juli optimis akan berkantor di IKM gitu Pak? Setelah melihat kantornya. Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya kapan? Airnya Juli. Juli, Juli. Juli. Airnya Juli. Airnya juga kemarin sudah kita resmikan bentungan sepaku. Tinggal ini nunggu pompa. Pompa untuk menaikkan air. Kemudian dialirkan ke bangunan, ke rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara. Begitu saja. Pak, untuk groundbreaking hari ini dan juga kemarin, salah satu fokusnya adalah pendidikan ya Pak yang groundbreaking. Iya. Gimana Pak? Ini kan tahapan-tahapan, ada pertama bangunan pemerintah, ada kemudian keuangan, kemudian ada olahraga, kemudian yang dua hari ini yang banyak adalah bidang pendidikan. Baik SD, SMP, SMA maupun universitas, saya kira semuanya berjalan. Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik. Pak izin, kalau terkait kepala otorita IKN maupun wakil kepala otorita IKN yang kemarin mengundirkan diri ketiga Pak itu sebenarnya alasannya apa? Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Tusantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing? Nggak, 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 nggak. Ini hanya... Nggak ada masalah ya Pak? Nggak, 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 nggak ada masalah.